Intro Hassan Basri Sang Proklamator Rakyat Kalimantan Proklamasi Merdeka Dengan ini kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan Mempermaklukan berdirinya pemerintahan gubernur tentara dari ALRI Melikungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia Untuk memenuhi isi Proklamasi 17 Agustus 1945 Yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan Akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan Sampai tetes darah yang penghabisan Tetap Merdeka Kandangan 17 Mei 4 Rek Atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan Gubernur Tentara Hassan Basri Begitulah isi Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan Yang dibacakan Hassan Basri bertanggal 17 Mei 1949 Proklamasi itu merupakan bentuk nasionalisme dan kebulatan tekad rakyat Kalimantan untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia Maklum saja dalam perjanjian lingkar jati disepakati pada tanggal 10 November 1946 Belanda hanya mau mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan daerah kekuasaan meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera Itu artinya Kalimantan masih berada di bawah kekuasaan Belanda Namun Hassan Basri tidak terpengaruh dengan perjanjian tersebut Ia dan pasukannya tetap melanjutkan perjuangan melawan Belanda Sikap yang sama diperlihatkan pula terhadap perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 Ia menolak untuk memindahkan pasukannya ke daerah yang masih dikuasai RI, yakni ke Pulau Jawa Tepatnya pertanggal 25 Desember 1948 Hassan Basri memerintahkan aksi serangan umum kepada pos-pos nikah Yang berada di Harwai, Nagara, Tanjung, dan daerah sekitarnya Perjuangan Hassan Basri di Kalimantan Selatan selalu merepotkan pertahanan Belanda pada masa itu Usai perang kemerdekaan, Hassan Basri melanjutkan pendidikan agamanya ke Universitas Al-Azhar Dan American University di Cairo sejak tahun 1951 hingga 1955 Suasana politik memanas ketika Hassan Basri kembali ke tanah air Karena sepak terjang Partai Komunis Indonesia PKI dan Ormas-ormasnya Setelah percobaan pembunuhan terhadap tokoh agama di kota Amuntai, Hulu Sungai Utara gagal dilakukan PKI Hassan Basri mengeluarkan surat pembekuan kegiatan PKI beserta Ormasnya pertanggal 22 Agustus 1960 Keluarnya surat ini sempat ditegur oleh Presiden Soekarno Namun, Hassan Basri yang kali itu bertindak sebagai Kepala Penguasa Perang Daerah Kalsel Tidak menaati petuguran tersebut Bahkan pembekuan PKI dan Ormas-ormasnya itu diikuti oleh daerah Sulawesi Selatan Dan Sumatera Selatan yang dengan sebutan Tiga Selatan Jadi PKI di Kalimantan Selatan ini tidak seheboh di Jawa Kenapa? Karena sebelum PKI itu bangkit, itu waktu itu Jenderal Hassan Basri itu sudah menyatakan bahwa PKI itu dibubarkan di Kalimantan Selatan Bahkan hampir-hampir tidak bisa sebagaimana di Jawa Kita di sini sebetulnya itu lebih awal diantisipasi oleh Panglima Kuanda waktu itu Jadi setelah PKI itu dibubarkan di Kalimantan Selatan Maka kemudian seluruh bagian-bagian dari struktur Dari waktu itu melakukan isolasi terhadap aktivitas-aktivitas PKI di Kalimantan Selatan Dan toko-toko pemuda pergerakan juga bergerak dalam rangka Untuk menghilangkan apa-apa yang menjadi target-target PKI Buku Napaktilas Pahlawan Nasional Brikjen Hassan Basri dalam pertahankan kemerdekaan di wilayah Kalimantan Belum lama ini resmi diluncurkan di Aulama Korem 101 Antasari, Banjarmasin Gubernur Kalimantan Selatan Sahabirinur sangat mendukung langkah Korem tersebut Sebagai upaya mengenalkan dan mengingatkan kembali generasi muda Tentang perjuangan Hassan Basri dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda Buku itu menurut Sahabirin dapat diajarkan pada pelajaran sejarah maupun muatan lokal Sehingga diharapkan dapat menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari Dimana saat ini generasi muda kurang mendapatkan pengetahuan sejarah tentang pahlawan nasional Baik yang berasal dari Kalimantan Selatan maupun daerah lain Tentu saja harapan kita dengan kita mengingat sejarah Kita mengingat menciptakan hal-hal yang barangkali telah dilakukan oleh para pejuang kita Termasuk hari ini adalah Hassan Basri Itu memang memberikan makna, memberikan manfaat Khususnya untuk kepentingan rakyat di Kalimantan Selatan Jadi ada wajan untuk berbanyak supaya bisa di datang ke 10-11? Oh insya Allah kita akan berbanyak, kita bantu, kita akan berbanyak Tapi sudah banyak kok, ini banyak lagi Mungkin kalau bisa kita biar inilah dibaca oleh generasi ini Hassan Basri meninggal pada tanggal 15 Juli 1984 Setelah sakit dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pemakamannya di Liang Anggang, Banjarbaru dilaksanakan secara militer Dengan Inspektor Upacara MyGen AE Manihuruk Atas jasa-jasanya, Hassan Basri dianugerahi gelar pahlawan nasional Oleh pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan SK Presiden Nomor 110 Tertanggal 3 November 2001 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!